Intro Menikmati secangkir kopi enak di Jogja tidak harus digedai dengan harga yang mahal. Jika Anda sedang berwisata di sekitaran tuku Jogja, Anda dapat memesan kopi yang dijajakan dari sebuah Vespa. Menggunakan nama 73 Kopi, pemuda bernama Dimas Ronggong menyulap Vespa Sprint keluaran tahun 1973 menjadi tempat berjualan kopi. Berawal dari kecintaannya pada kopi dan Vespa, ia pun membuka gerai kopi sederhananya pada tahun 2018. Dengan memodifikasi Vespa warisan ayahnya, ia berjualan di tepi jalan Mangkukumi. Dimas menjajakan kopinya mulai pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Harganya pun sangat ramah di kantor, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk secangkir kopi. Dalam sehari, ia pun dapat meracik 30 hingga 50 cangkir minuman. Awalnya itu kan tahun 2018 sudah banyak kopi gitu tuh mas, terus pengen yang beda aja gitu, terus punya Vespa, seneng Vespa, seneng kopi, akhirnya pakai Vespa ini, jadi 73 kopi ini mas. Kopinya itu sebenarnya yang sama, kayak di kopi sopada umumnya sih mas. Kayak es kopi susu, terus espresso base, kayak capicino, capi latte, terus ada filter kopi juga, non-kopi juga ada. Paling itu sih mas, soalnya aku juga suka Vespa mas. Vespa kan ringkas tuh mas, maksudnya bisa diakalin lah, mau ditaruh mana-taruh manai lebih gampang. Berarti dalam sehari bisa keluar berapa cup jelas? Kalau rata-rata ya 30 sampai 50 cup mas. Dari segi harga, satu cupnya? Satu cupnya 10 sampai 15 ribu. Menu yang paling disukai apa ini? Kalau di sini tuh ada es kopi salt caramel sama blueberry latte, sama kondilu susu. Itu yang paling rekomen sama Veselur yang. Pakai Vespa dari SMP, udah jual berdua belas, dulu kan ini dari bapak, warisan dulu itu bapak, terus sampai sekarang masih tak pakai. Tahun jenis Vespa-nya sendiri mas? Ini Vespa Sprint tahun 1973 mas. Sprint Veloz 73. Makanya dinamakan 73 OP. Awalnya terinspirasi dari mana mas? Kalau inspirasinya tuh dulu awal-awal ada yang di Bandung, itu pakai Vespa juga. Pakai VX kalau nggak salah. Bagi yang tidak suka kopi, jangan khawatir. Di sini, Imaz juga menjecekkan menu selain kopi. Seperti blueberry latte yang menjadi salah satu menu favorit pelanggan. Sampai jumpa di video selanjutnya.